Halo guys, ini dia Mitsubishi Expanded Cross Ini yang Rockford First Gate Edition Dan ini basisnya dari trim premium package ya Jadi cuma keluar di trim tertinggi aja Dan ini juga seperti pajak sport ya Yang ngeluarin ini nih, Rockford First Gate Edition Sekarang keluar juga ya di Expanded Cross Untuk harganya juga beda 9 juta dibandingkan Expanded Cross Premium Package Ini adalah harganya 308.200.000 rupiah Jadi bedanya 9 juta ya Lebih mahal 9 juta dibandingkan Tipe yang premium package Kota Bandung ya tentunya harga itu Bukan cuma Expanded Cross Premium Package yang Rockford First Gate Mitsubishi juga ngeluarin ini ya Expanded yang Black Edition Ini gak terbatas ya unitnya Dan ini kita indertur dulu yang Expanded Cross Rockford First Gate Edition Untuk unit tadi ya, ada diistikan di Demo Motors Untuk kotak marketing bisa cek di deskripsi Untuk headlamp sama ya Kayak di Expanded Cross lainnya Dia sudah LED Ini lampu senja, bukan DRL Ini headlamp utama ya Sudah LED, multi-refector, dua sisi ya Lampu utama disini, lampu jauh-jauh disini Tapi saya masih bawa lamp Sudah fog lamp ya Dia juga sudah LED Untuk bawah dekit masih sama ya Kayak di Expanded Cross lainnya Untuk disini grillnya kayak gini ya Darkroom Ini gak desainnya Mitsubishi nih Sekarang Dynamic Shield Untuk velg juga dia Cuma beda corak warna sih Sama yang tipe itu Yang Expanded Cross biasa Ini finishnya warna hitam Banyak don't love ya Don't love and a safe HH300 Plus Untuk profibannya sama ya nih Dia 20555R17 Finishnya hitam ya Kalau yang di Expanded Cross kan warnanya tuh Silver biasa Dia juga ada ini ya Set Ava Fender Circus Crossover SUV Sama nih Dia juga set body moldingnya kayak gini Ya Silver dengan hitam Di bawah dia ada access card Send di sepion Sepion warna hitam ya Bukan suarna body Atau chrome Kayak di Expanded Cross Dia juga udah dapet roof velg Sebagai standar Untuk kunci juga Smart key ya Kayak gini nih Karena cuma trim tertinggi yang dapet Dan kalau kita kunci mobil Ubhe Autofolding Begitu kita unlock mobil Auto-folding terbuka dan ada webcam light Kayak gini ya, webcam lightnya Nyalin lampu senja Untuk door handle dia agak beda, dia bukan Chrome, dia sewarna body Dan ini gak tersedia cuma satu warna ya Yaitu warna putih, sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim Sama ya, full black, kayak gini dia Black glossy, disini Door handle nya chrome, ini ada Least silver, power window Pasisi ya, autonya CC driver Disini ada window lock dengan central lock Aksinya warna hitam Di bawah ada cup holder, door pocket, dan speaker Jog manual ya, tapi lengkap nih Pengaturan ada reclining, heta gesture Dan sliding Untuk buka tanki bensin dari sini Untuk cup mesin dari sini Transmisi matik ya Karena cuma keluar di premium package Makanya ini cuma matik doang Ada footrest, untuk buka Laci disini ya, ini laci penyimpanan Sudah ada stabil control Ini juga sudah ada track mirror dan Sudah ada track track termasuk auto-folding Ini ya, start stop engine nya Ada info untuk bahan dasper Masih air plastik Ada kisih AC juga Ada smart key nya yang kayak gini ya Sekarang kita coba start up Nyalakan kondisi pintu terbuka Sambil tekan ini ya Injek rem Nah nih Nah, start up kayak gini Ini ada tulisan expander cross Untuk spirometer Untuk spirometer Sama ya Kayak di Expander biasa Dia udah full color Ada peringkatan bahwa Bensin habis Ini ada trip A Trip B Sisa bensin Ini kartu eco Rata-rata konsumsi BBM Ini rata-rata kecepatan Dan ada real time Ini setting Kayak gini Peringat pengaturan Ini masih tani Kalau mau ganti pengaturan nih Ini ada kembali Average Unit Language Language nya banyak banget nih Bisa Inggris Perancis gini Tuh Baik ya Bahasanya kayak gini Ini ada Suara on Alarm Pelampusan juga unik Ini bisa diganti Selara Ini tone pertama Tone kedua Kayak gini ya Ini kayak gini Ini dari tone Ini backlight ke Tadi Untuk disini Buat ini ya Buat brightness Buat ngeredupin spirometer Tuh Kayak gini Untuk disini Ada Ini kata posisi Persenlink Sua mesin Jarum tanky Dan ini Odometer Belum ada nih ya Outset temperature Yang di kanan sini Saka headlamp Dia lengkap dengan Saka foclaim Yang sudah integrated Yang di kiri sini Saka wiper Dia sudah intermittent Dia bisa diterintang Kewaktu Satirnya Sama aja kayak gini Modelnya 3 palang Ini gak kalsanya Udah double ya sekarang Dari semenjak Keluar expand the cross Di kiri lengkap nih Dengan tombol All use ring switch Ada bluetooth telepon nih Ini karena ada Cruise control Ini gak Karena ini ya Karena Matic Ada cruise control makanya Airbag dia 2 Hingga setirnya dilapisi Black glossy ya Di bagian bawah sini Dengan list chrome Untuk pengaturan setir Sama lengkapnya Disini dia tilt Dan teleskopik Jadi lengkap nih Dia teleskopik Setir tetap di jahit kulit Disini ada twitter Untuk disini Gak ada hand grip ya Bagian driver Sunvisor disini Cuma ada card holder Kalau disini Ada lebaca Sepian tengah dia Day night view Tuneation juga Sama ya Kayak yang di expander cross Bisa support Apple Carpe dan Android Auto Dan ini yang ngebedain nih ya Speakernya udah Rockford 4SGET Tuh Jadi beda banget ya Kualitas suaranya Dibandingkan yang Expander biasa Ini ada USB port Disini ada Kamera belakang juga ya Ada pengaturan Ada umum Bahasa bisa diganti ya Gini Date and time Ada beep Ini kayak gini Tuh Lengkap ya Ini ada USB port juga tadi Ini ada hazardnya Ada kisi AC 2 buah Kayak gini Untuk AC sama ya Tapi masih analog nih Tapi untungnya pengaturan Sumber lengkap nih Sampai ke kaca depan Tengah front default guard Ini temperatur Ini default guard juga ada ya Bagian sini Ini open close air Udah ada power outlet Ini ada laci penyimpanan lagi Cuma disini dummy ya Saya pikir ini bakal jadi Put USB lagi Ini ada laci penyimpanan lagi Dan transmisinya sama Matic Gear AT 4 speed Dan kalau saya mundur Kayak mogelnya Udah dapat kamera mundur Sama sesuai parkir Tuas perfect sini ya Mechanical Ujungnya chrome Banyak kulit Ada 2 buah cup holder Konsol boxnya sama ya Kayak gini Kayak di expander Premium package Udah geser Ini bisa dibuka juga Ada port lagi nih Agak dibawah nih Yang 4 Ini ya Joknya kulit Tapi beda motif Sama yang Premium package Kalau ini beda-beda full black Bukan warna Itu ya Coklat Ini hitam Yang disini Seatpad Masih moda fix High grip disini Moda retract Sun visor disini Lekat dengan vanity mirror Tapi gak ada lampu ya Ini rpk sisi penumpang depan Dengan speaker Twitter disitu Aksennya sama ya Kayak di espander sport Warnanya kayak gini Ada Ini juga ya Ada Lanci penyimpanan Dengan separator Laci disini Gak standar nih Belum self-opening Ada yang buat USB lagi Disini Ini mustinya Ditaruh disini ya Biar lebih rapih Ini layout Dari dot rimnya Sekarang kita lihat ke baris kedua Yuk Untuk baris kedua Sama kayak di depan Disini dot rimnya Masih hard plastic ya Kayak gini Door handle nya juga chrome Ini gak ada Apple window Di bawah ada cup holder Door pocket dan speaker Untuk akomodasi Baris kedua Ini juga loh Ini ada space Lebih dari lima jari Dan di sisi driver Ini lengkap dengan Si back pocket ya Termasuk di sisi penumpang depan Dan ini gak sama nih Ada pocket lagi kecil disini Tuh Penggerak depan ya Cuma masih ada tunneling Wampu gak terlalu tinggi Dan ini gak kursinya Bisa sliding Ini paling mundur mentok Kalau paling maju Tuh segini nih Ini ada banyak ya Space nya tuh Sarta nilai out Dari dashboard Dan dot rimnya Expander cross Rockford First Gate Edition Jadi bedanya Ini ya Tentunya tuh Logo First Gate Cuman Gak ada ini ya Gak ada speaker First Gate Itu bagian sana Jadi cuman di tengah aja Dan interior Full black Tetap ada ini ya Double blower Dengan 4 Speed fan 4 kisi AC Hand grip belakang Disini moderate track Tapi hook nya malah hilang Seat pad disini Masuk ke tonton jalan ya Headrest Agustable Dua-duanya Cuman disini Gak ada Ini ya Gak ada headrest Tengah Tapi udah ada Amres Yang bisa jadi ini ya Amres Cuman gak ada Cup holder Perimpatan dia 40-60 Untuk headroom baris Kedua nih Lega lah Gak sempit Yuk kita lihat dulu ya Ke bagasi belakang Sebelum kita coba duduk Di baris ketiga Yuk Untuk keram belakang Disini dia Tromol Stop keram belakang Juga sama ya Dia LED bar Kayak gini Kecuali lampu rem Masih bawa kelam Untuk lampu mundur Udah LED Ini tulisannya ya Rockford First Gate Black Edition Jadi bener-bener Full black ya Interior Jadi dibedanya sama Expander cross biasa Udah dapat Sesebakir sebagai standar Dua titik Dengan kamera mundur Ini gak body kitnya beda ya Kayak di Expander Ini espander cross Bener-bener Kayak gini Untuk buka bagasi Pake handle ya Nah ini gak bedanya nih Dia punya Subwoofer di belakang Ini Pake rover Skiat ya Teluknya kayak gitu Kalau disini Dia ada Laci penyimpanan Dia 3 level Tapi ini gak terlalu mengganggu nih ya Buat ngebukain ini Dukan di bawah Disini dia juga ada ini ya Ada penyimpanan tukit Ini ada ini juga nih Laci penyimpanan lagi Kayak gini ya Tuh Ini gak kursinya bisa direbahkan Dan pelipatan juga Split 50-50 Cuman yang kiri ini Oh masih bisa nih Masih bisa direbahkan Ini ada Pembatasnya tuh disitu Dan ini desain dari belakangnya Secara for all Expander cross Rockford Fossgate Black Edition Nih Yang di belakang sini juga lengkap ya Ada rewiper Redivogger Hemosop lamp Dengan apple spoiler Sekaligus antenna model Syafin Untuk buka tanki disini ya Bensi tanpa timbal Untuk di baris kedua Kita lihat ya Sekarang kita duduk di baris ketiga Untuk akses sama Dia One touch stumble Nah kayak gini pelipatannya Oh itu juga joknya udah ini ya Udah isofix Dan duduk di baris ketiga Ini gak lumayan ya Gak terlalu sempit-sempit amat nih Ini ada space Tiga jari Dan posisi duduknya juga Gak begitu jongkok Nah Gak begitu jongkok ya Ini masih lumayan nih Gak Gak terlalu sempit lah Ini seatbelt belakang tengah Tadi disini ada lampu kabin Dan ini seatbelt tiga titiknya nih Di baris kedua Yang gerai belakang disini Moda retrack Seatbelt belakang juga masih keliatan Tonjolannya Headrest disini Agistable nih Dua-duanya Pipatannya sama ya 50-50 Kursi tadi tetap bisa Direbakannya Walaupun ada Subwoofer Frogport Fasket Dan headroom baris ketiga nih Gak main sih Walaupun gak Sepet-sepet amat lah Dan di kanan juga Dia ada cup holder Lace penyimpanan Ini ada port lagi nih Di baris ketiga Termasuk di sisi kiri Ini ada lace penyimpanan Cup holder Dan ini Lace lagi Cuma gak ada port led Kayak di sisi Kanan Yuk kita lihat ke depan lagi Untuk sisi penumpuan-penumpuan Juga punya tongmas marki Nah ini gak sama ya Pangkat renjoknya Tapi masih manual Cuma ada pangkat renjoknya Reclining dan sliding Dan ini gak Spander Cross Punya ini ya Lace penyimpanan nih Di bagian bawah Maksimal 2 kg Dan tetap ada lace lagi ya Bagian kiri sini nih Sama kanan Tuh Betul gak Serta nilai out Di dashboardnya Secara for all Dari penumpuan-penumpuan Kayak gini Tuh Untuk mesinnya juga sama ya Dia kodenya 4A91 Dia 1.154 silinder ya Jangan sama efek Untuk tenaganya dia 104 PS Torsinya 141 jtm Udah not cover ya Di mesin Di modul ABS nya Untuk raw mesin Dia sudah dicat Akinya disini Untuk kampusnya sama ya Dia sudah dicat Dan lengkap dengan perdam Untuk drive 10 Berpenggerak ke roda depan Oke Demikian video selesai Mengenai Expander Cross Rockford Vosgate Black Edition Terima kasih telah mengisikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya Terima kasih telah menonton